assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dari seni budaya channel kali ini kita akan memberikan kembali cara atau tutorial dengan bahan mati janur ini selai janur atau selai daun kelapa muda kali ini tutorialnya adalah membuat mainan yaitu keris-kerisan tanpa keris tanpa senjata orang tua itu ya Bagaimana cara membuat keris atau bentuk keris menggunakan selai daun janur kita mulai pertama-tama janur ini kita pusahkan daun sama licinya tetapi ini tidak semuanya ya jadi perkirakan ini kegagaman atau pegangan atau gagang keris kemudian segini kita nah kita pukahkan ini seperti ini ini kalau sudah ini karena kecila nah sekarang kita mulai yang yang dari belakang dulu biar mudah ini kita tekuk di menutupi lidi teka lurus bisa dimerti ya kita tekan ini sudutnya 90 derajat dengan kagangnya jadi sini berarti 45 derajat kemudian nanti kita gini ini juga kita tekuk begini nah sehingga lidi berada di dalam begini nah ini sejajar ini terus kita pegang gini sama kemudian setelah itu yang sana ini kita tekuk sejajar dengan lidinya kita teguk ke atas kemudian yang ini kita putar ke sini kita teguk ke toko ke atas lagi nah seperti ini jadinya seperti ini lagi pulang balik sama kemudian setelah seperti ini ini kita tekuk seperti tadi yang berada di depannya lagi sehingga nanti lagi lidinya selalu banyak di tengah kemudian ini kita teguk ke sana kemudian kita teguk di sini kemudian kita kembali ke sana sejajar lagi dan kita ke arah ini ya kemudian diulang lagi yang sana ke atas jajar lagi kemudian yang ini yang bawah ini ini juga ke atas tekan dan yang ini dari dalam dulu nih ini kita teguk ke sini sehingga licit sampai ada di dalam ini ini juga kemudian ini tetap sama ya nah nah kemudian ini kita teguk ke atas teguk lurus sama ya dengan yang diulang lagi ke belakang sama teguk lagi ke sini teguk lurus lagi ke atas jadi jangan lalu kita kemudian ini kita teguk lurus dulu ke atas jadi sudah menerus itu nanti sudah yang selalu gini ke sini kemudian ini licit selalu berada di dalam teguk lurus lagi disini lagi teguk lurus sejajar kemudian ini kita teguk lurus lagi kemudian ini kita teguk lurus lagi kemudian ini kita teguk lurus lagi kemudian yang yang dalam kita teguk lurus lagi ke atas mungkin langsung ke atas kercel lurus lagi di gigi dan ke sana tetapi keberangan musuh beli gigi harus lurus terus ini dilakukan berpelang-pelang Hai ini naik lebih taruh hari yang dari sana lagi naik 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 Hai ini juga sama Hai kata-kata buka terus sampai jangkurnya habis ini Hai kita dapatkan tepat ini nah nah kandus kita jadi yukih harus selalu kita bisa keluar hai 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 ok lagi atas sampai sampai ke atas ke atas ke atas ke atas Cukup ya Kalau sudah ini cukup kita alih Nah ini juga cukup Nah selesai juga ini kris terikan bisa dipakai nama-nama kecil mainan atau biasanya orang kalau nikahan wadinya pakai ini boleh kris naga puspa jadi begitulah Dapat-dapat bagaimana cara membuat bentuk kris menggunakan media atau bahan dari canur Terima kasih jangan lupa Jangan lupa channel ini subscribe, like dan silakan komen-komen Terima kasih yang sudah menonton dan berakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih